Kita berada pada garis perjuangan yang benar Dengan tujuan yang insya Allah kebaik, suci Untuk bisa terus memperjuangkan harapan rakyat Di berbagai elemen, di berbagai esmol Insya Allah Pakai Demokrat akan terus konsisten Menyuarakan aspirasi rakyat Ketika Pakai Demokrat sedang dikit-dikitnya Menangkan kembali, membangun soliditas dan semangat Untuk bisa terus berjuang Tidak bisa Pak SBI turun tangan untuk menyelesaikan masalah itu Saya pikir wajar-wajar saja lah Tapi kan bagaimanapun juga ini kan persoalan kepimpinan Kepimpinan ke depan ini kan kita perlu yang rasional Dan memang memiliki prospek yang lebih baik lagi Bisa kita menuju 2024 Pelaksanaan Kongres Partai Demokrat bulan Maret tahun 2020 Satu-satu Menghasilkan keputusan Kongres yang dipaksakan Satu-dua Demokrasi semua Satu-tiga Cacat hukum Karena proses yang dilakukan Tidak berdasarkan aturan anggaran dasar Anggaran rumah tangga Partai Demokrat Yaitu Tidak memenuhi tata Beracara Kongres Partai Demokrat Tidak terhadap ADIRT Parpol Ini sungguh mengadang-adang Kalau memang niatnya untuk perbaikan kualitas partai politik Harusnya yang digugat itu ADIRT seluruh parpol Termasuk PBB yang diketuai oleh Yusril sendiri Kenapa kamu yang komunitas geretkan oleh Yusril Judicial review ADIRT Partai Politik ini bukan hanya jarang ya Tapi tidak pernah terdengar Semua ahli hukum yang punya kalah sehat tahu batasannya Paling pasti ada serangan memfitnah dan hoax-hoax yang diserang kepada kami pas tahun saat itu Sehingga masyarakat saya rasa cukup baik menerimanya Harus diperhatikan berakhir dari mana sumber itu berasal Kalau sumber itu berasal dari portal-portal yang abal-abal Alias tidak jelas asalnya dari mana Berita itu dimunculkan oleh portal yang tidak jelas AHY serukan harga kearifan lokal Netizen ikat pinggang pakai Louis Vuitton Khusus untuk dia kearifan lokal tidak berlaku Sebuah poster berisi seruan menghargai kearifan lokal Yang dikelip berasal dari ketua umum Partai Demokrat AHY Agus Harimurti Yudhoyono Beredar di media sosial Poster terkait AHY serukan hargai kearifan lokal itu diunggah netizen Pengguna Twitter Lux underscore boy 77 Seperti dilihat pada Rabu 6 Oktober 2021 Dalam isi poster itu terlihat foto AHY Mengenakan kemeja biru dan kopya hitam Sementara di bagian kanan poster tersebut Tertulis narasi yang menyebut bahwa seorang pemimpin milenial Harus bisa memahami potensi sektor ekonomi kreatif dan menghargai kearifan lokal Berikut isi narasi poster itu Pemimpin milenial harus pahami potensi sektor ekonomi kreatif dan menghargai kearifan lokal Nah terkait isi poster itu Netizen Lux underscore boy 77 pun menilai Narasi yang terterai tetap sesuai dengan penampilan AHY dalam poster tersebut Menurutnya AHY dalam poster itu memakai ikat pinggang dari produk luar negeri Yakni Louis Vuitton Kata netizen tersebut Kearifan lokal Berat Emang ikat pinggang Louis Vuitton itu made in tasik Suntak Unggahan poster soal AHY tersebut menuai respon dari sejumlah warganet Beberapa diantaranya melontarkan sindiran terkait ikat pinggang yang dikenakan putra SPY dalam poster itu Kata Ed Vickers Maksudnya apa tuh di lingkarin merah Maksudnya apa tuh di lingkarin merah Dibawa gesper Louis Vuitton adalah kearifan lokalnya AHY Maksudnya gitu ya Sementara itu netizen lainnya It's Mamie Friend Menyebut kearifan lokal tidak berlaku bagi AHY Khusus untuk dia kearifan lokal tidak berlaku Memang apa yang AHY sampaikan tidak salah dan sasa saja Namun pemandangan hedonisme yang dipertontonkan itu bertentangan dengan apa yang ia pakai Seharusnya ia memakai pakaian dari UMKM lokal Bisa jadi juga selaras dengan apa yang ia sampaikan Kita berada pada garis perjuangan yang enak Dengan tujuan, dengan insya Allah kebaik, suci untuk bisa berperjuangkan ke arah pakaian Di berbagai pengalaman, di berbagai esok Insya Allah keempatnya demokrat akan terus berkses Menyualangkan aspirasi rakyat Bukannya apa atau bagaimana Tapi yang menjadi permasalahan adalah perilaku hedonisme Yang sering dipertontonkannya Itu bertentangan dengan perilakunya yang kerap menyerang pemerintah Dengan dalih membelah rakyat kecil Gak AHY, gak istrinya Sama saja ya Di platform media sosial Twitter Calon ibu negara JKS ini terus berlomba-lomba Mempertontonkan rasa empatinya yang palsu Melalui perilaku yang mengunggul-lunggulkan dirinya dengan Jumawa Seolah-olah dia berpihak Seolah-olah peduli Seolah-olah ia memperhatikan kepentingan rakyat kecil Dan kepentingan bangsa yang besar ini Mungkin rakyat kecil dalam standar pemahaman mereka adalah rakyat yang mampu terbang ke luar negeri Untuk belanja barang-barang branded dan sepatu mewah Dan produk mahal Louis Vita Yang terkenal itu Rakyat yang lapar dan haus yang sekarang lagi bersusah payah untuk bangkit dari efek COVID Melihat dengan nyata ketimpangan perilaku sosial yang tak patut ini Hari pasti ada serangan, fitnah, dan hoax-hoax yang diserang kepada kami pasang satu Sehingga masyarakat saya rasa cukup baik menerimanya Harus diperhatikan berlaku dari mana sumber itu berasal Kalau sumber itu berasal dari portal-portal yang abal-abal Alias tidak jelas asal dari mana Bukan berarti menunjukkan sikap dan perilaku iri hati akan kemakmuran hidupnya yang bergelimang harta Namun perilaku yang ditunjukkan Ahaye dan para kader demokrat lainnya terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi selama ini Justru berbanding terbalik dengan gaya hidupnya Yang mengumbar gaya hidup kelamor dan hedonisme Akan tetapi Pada saat ini beberapa generasi milenial mulai acu tak acu terhadap perpolitikan Indonesia Mereka sibuk dengan dunia sendiri Sehingga tak peduli dengan politik negaranya Arah pergerakan anak muda sulit ditebak Meskipun ada beberapa anak muda yang tergabung dalam organisasi Baik berada dalam eksternal pendidikan Ataupun internal Namun itu hanya beberapa dan masih banyak yang lainnya yang kurang peduli terhadap politik Indonesia Jika partai politik bisa masuk dan mengedukasi mereka maka bisa menjadi sebuah kekuatan tersendiri Dan saya melihat banyak tokoh atau politikus yang mulai mengambil hati generasi milenial dan generasi Z Melalui akun-akun sosial media mereka Nah lalu apakah Ahaye yang dalam berbagai survei masuk bursa Capres menjadi salah satu figur Yang sukses merebut generasi tersebut Meskipun secara pengalaman Ahaye masih kalah jauh dibanding tokoh-tokoh lainnya Sungguh cilaka kiranya jika calon presiden di sebuah negara sebesar Republik Indonesia Dengan 277 juta jiwa Jatuh kepada seorang pemimpin yang sama sekali belum memiliki pengalaman Di dalam sebuah organisasi Atau menjadi kepala daerah yang mumpuni Kalau boleh memilih hanya berdasarkan pemimpin muda sih Penulis lebih suka dari Gibran Raka Buming Raka Yang sudah jelas rek rekodnya sebagai wali kota daripada Ahaye Yang baru ketua umum partai saja Sebab kepala daerah langsung praktek mengenal birokrat Dan dekat serta bersentuhan dengan masalah rakyat Bukan cuma sekedar teori dan retorika di atas panggung Bagaimana? Menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!